Ditemui usai konsolidasi bersama kader PKS Semarang dan PKS Jyotengah menjelang pemilu 2024, Sekjen DPP PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi meminta semua kader PKS, terutama bacaleg baik yang ada di kabupaten kota, provinsi dan pusat untuk aktif turun meraih hati masyarakat. Berusaha untuk door to door ke masyarakat, agar misi yang disampaikan benar-benar mengena untuk peningkatan elektabilitas partai politik menyambut kemenangan pemilu 2024. Sekjen DPP PKS menegaskan dirinya bersama pengurus DPP PKS akan terus membakar semangat dan memberikan strategi kemenangan kepada kader yang ada di daerah. Timnya ini harus kuat, setiap caleg itu harus punya tim dan ada kondabil yang baik. Mengerti visi-misi target-target DPP PKS, gagasan PKS itu harus tampai kepada masyarakat door to door. Door to door itu harus jelas. Habib Abu Bakar berharap semua daerah se-Indonesia bisa mencapai target bacaleg yang diinginkan. PKS untuk perolehan kursi legislatif pada tingkat DPR RI pada 5 kursi yang sudah ada, target dinaikkan menjadi 12 kursi. Kursi DPR di Jawa Tengah dari 10 kursi target menjadi 18 kursi, dan perolehan kursi DPR di Kabupaten Kota dari 120 kursi naik signifikan menjadi 268 kursi legislatif di pemilu 2024.